15 Fakta Unik Tentang Bali Yang Mungkin Belum Kamu Ketahui Selalu Saja Ada Alasan Untuk Liburan Ke Bali Selain Karena Keindahan Alamnya Yang Tidak Pernah Abis Untuk Dijelajahi Kekayaan Budaya Dan Keramahan Penduduknya Juga Membuat Pulau Dewata Ini Menjadi Destinasi Favorit Sejuta Umat Buat Kamu Yang Sering Pergi Ke Bali Apa Sudah Tahu Beberapa Fakta Unik Tentang Bali Di Bawah Ini? 1. Turis Australia Jadi Yang Paling Banyak Berkunjung Ke Bali Mungkin Karena Faktor Lokasi Yang Dekat Wisatawan Asal Australia Tercatat Menjadi Wisatawan Mancanegara Wisman, Yang Paling Banyak Berkunjung Ke Bali Data Dari Badan Pusat Statistik, BPS Menyebutkan Bahwa Sepanjang Tahun 2017 Sebanyak 1,117,933 Wisatawan Australia Berlibur Di Bali Posisi Nomor 2 Dan 3 Ditempati Oleh Wiseman Dari RRC Dan Jepang Akhir Tahun Selalu Menjadi Waktu Favorit Bagi Para Turis Dari Luar Negeri Untuk Menghabiskan Waktu Di Bali Bali Menyumbangkan Hampir Setengah 40,5% Dari Keseluruhan Wiseman Yang Berkunjung Ke Indonesia Loh Bahkan Tidak Jarang Bila Masyarakat Luar Negeri Lebih Mengenal Bali Ketimbang Indonesia Sendiri 2. Bali Punya Puluhan Stasiun Pengisian Air Minum Gratis Demi Menjadikan Bali Yang Lebih Bersih Sekaligus Mengurangi Timbunan Sampah Plastik Yang Ada Di Sana Sebuah Kelompok Pendukung Keberlanjutan Menginisiasi Gerakan Bernama Refill My Bottle Refill My Bottle Menyediakan Stasiun Pengisian Air Minum Bagi Para Wisatawan Saat Ini Telah Ada Lebih Dari 30 Stasiun Isi Ulang Yang Tersebar Hampir Di Seluruh Penjuru Bali Di Antaranya Merupakan Stasiun Isi Ulang Gratis Alias Tidak Perlu Membayar Sepeser Pun Loh Refill My Bottle Kini Juga Telah Merambah Kelombok Semoga Gerakan Serupa Bisa Merambah Ke Kota-Kota Lain Di Indonesia Ya 3. Di Bali Ada Sekolah Dari Bambu Dan Tanpa Dinding Loh Dibuka Pada Tahun 2008 Green School Di Bali Didirikan Oleh John Dan Cynthia Hardy John Dan Cynthia Tergerak Untuk Mendirikan Sekolah Dengan Basis Lingkungan Dan Keberlanjutan Bangunan Sekolah Ini Terbilang Sangat Unik Karena Terbuat Seluruhnya Dari Bambu Dan Tidak Memiliki Dinding Dari Batu Bata Lokasinya Yang Berada Di Sepanjang Sungai Ayung Membuat Suasana Di Dalamnya Menjadi Sangat Asri Dan Alami Sekolah Ini Juga Mendapat Apresiasi Dari Sekretaris Jenderal PBB, Ban Kimun Keren Sekali, Bukan? 4. Tol Terapung Indonesia Ada Di Bali Tol Bali Mandara Teknologi Karya Anak Bangsa Ternyata Tidak Kalah Hebat Dengan Negara Asing Salah Satunya Yang Bisa Kita Nikmati Adalah Jalan Tol Bali Mandara Yang Menjadi Akses Penting Menuju Benoa, Ngurah Rai Tuban Dan Nusa 2 Tol Terapung Ini 100% Dibangun Menggunakan Material Dan Teknologi Dari Indonesia Sendiri Loh Jalan Tol Yang Berada Di Atas Laut Ini Merupakan Yang Paling Panjang Sekaligus Paling Indah Di Indonesia Panjangnya Mencapai 12,7 Kilometer Hampir Menyamai Union Bridge 12,9 Kilometer Di Kanada 5. Destinasi Favorit Para Digital Nomad Canggu Dan Ubud Pernah Dengar Istilah Digital Nomad? Digital Nomad Adalah Seseorang Yang Bekerja Dari Tempat Tinggalnya Alias Nggak Perlu Ngantor Kerjanya Tidak Dibatasi Harus Berada Di Suatu Tempat Tertentu Dan Biasanya Cukup Mengandalkan Koneksi Internet Para Digital Nomad Memanfaatkan Hal Ini Untuk Hidup Berpindah-Pindah Tempat Salah Satu Destinasi Favorit Mereka Di Indonesia Adalah Bali Ubud Dan Canggu Merupakan Dua Wilayah Dimana Para Digital Nomad Sering Berkumpul Di Coworking Space Yang Mulai Menjamur Di Bali Unik Sekali, Kan? 6. Dua Hotel Di Bali Masuk Dalam Jajaran Hotel Mewah Dunia Situs TripAdvisor Telah Merilis Top 24 Hotel Mewah Pilihan Para Traveller Pada Tahun 2018 Dua Diantaranya Berada Di Bali Low Kedua Hotel Tersebut Adalah Mandapa Aritz Karten Reserve Dan Komaneka Etangga Yuda Yang Sama-sama Berlokasi Di Ubud Keduanya Masing-Masing Berada Di Peringkat 15 Dan 16 Tidak Hanya Menawarkan Kemewahan Yang Luar Biasa Kedua Hotel Ini Juga Menawarkan Ketenangan Dan Keasrian Alam Tropis Bali Yang Bikin Betah Coba Dek Sekali Waktu Menginap Di Sana Dijamin Kamu Bakal Langsung Jatuh Cinta 7. Pulau Dengan Hari Libur Terbanyak Di Indonesia Bali Dikenal Dengan Adat Istiadat Dan Tradisi Yang Unik Hal Ini Tercermin Dari Berbagai Macam Perayaan Keagamaan Serta Ritual Adatnya Tidak Heran Bila Bali Memiliki Banyak Hari Libur Dibandingkan Dengan Provinsi Lain Di Indonesia Total Hari Raya Lokal Yang Dijadikan Hari Libur Di Bali Mencapai 21 Hari Hari Raya Lokal Tersebut Meliputi Pagerwesi, Saraswati, Siwaratri, Tawur Kesangan Nyepi Ngembak Geni Serta Galungan Dan Kuningan Banyak Juga, Ya? 8. Desa Panglipuran Di Bali Adalah Desa Terindah Se-Indonesia Apa Yang Ada Di Benakmu Jika Mendengar Kata Desa Terindah? Tidak Lain Dan Tidak Bukan Adalah Suasana Desa Yang Tenang, Asri Dan Damai Hal Inilah Yang Akan Kamu Temui Di Desa Panglipuran Desa Adat Di Bali Ini Dinobatkan Jadi Salah Satu Desa Terindah Di Indonesia Di Sini Kamu Akan Menemui Rumah Khas Bali Dengan Penataan Taman Yang Apik Dan Rapi Coba Saja Datang Kesini Dan Lihat Sendiri Keunikannya 9. Sistem Subak Bali Jadi Situs Warisan Dunia UNESCO Subak Merupakan Organisasi Pengelolaan Sawah Di Bali Yang Menggabungkan Harmonisasi Antara Hubungan Tuhan, Manusia Dan Alam Sekitar Sistem Subak Ini Bisa Kamu Lihat Di Areal Persawahan Di Bali Dengan Ciri Khasawah Berundak Ternyata, Sistem Persawahan Dengan Subak Ini Telah Ditetapkan Sebagai Situs Warisan Dunia Oleh UNESCO Low Sistem Subak Ini Dianggap Menjadi Warisan Penting Untuk Keberlangsungan Hidup Umat Manusia Dari Sisi Teknologi Pertanian Dan Penyediaan Bahan Pangan 10. Pulau Dengan Populasi Anjing Terbesar Di Indonesia Jika Jalan-Jalan Ke Bali Pasti Sudah Sangat Familiar Dengan Banyaknya Anjing Yang Berkeliaran Dengan Bebas Hal Ini Dikarenakan Hampir Setiap Rumah Di Bali Memelihara Anjing Yang Tujuannya Dijadikan Sebagai Anjing Penjaga Wajar Jika Bali Mendapat Julukan Pulau Dengan Populasi Anjing Terbesar Di Indonesia 11. Masuk 10 Besar Pulau Terbaik Di Dunia Majalah Travel Plus Leisure Telah Merilis 10 Besar Jajaran Pulau Terbaik Di Dunia Dan Salah Satunya Adalah Bali Meski Berada Di Posisi Buncit Namun Pengakuan Dari Majalah Bergensi Para Traveler Ini Tentunya Menjadi Citra Baik Pariwisata Indonesia Di Mata Dunia Semoga Tahun Depan Posisi Bali Bisa Naik Peringkat Ya 12. Kapal Karam Berusia 150 Tahun Lebih Yang Jadi Spot Favorit Penyelam Kawasan Tulamben Memang Tidak Setenarkuta Ataupun Sanur Namun, Bagi Para Penyelam, Kawasan Ini Jadi Kawasan Yang Menarik Karena Keanekaragaman Hayati Bawah Lautnya Selain Itu, Di Sini Terdapat Sebuah Kapal Karam USS Liberty Atau Usat Liberty Yang Telah Berusia Lebih Dari 150 Tahun Loh Kini, Lokasi Kapal Karam Ini Jadi Salah Satu Destinasi Penyelaman Favorit Di Tulamben 13. Habitat Terakhir Jalak Bali, Taman Nasional Bali Barat Jalak Bali Merupakan Satwa Endemik Indonesia Yang Jumlahnya Makin Menyusut Dan Telah Dikategorikan Menjadi Hewan Langka Oleh IUCN Gurung Ini Memiliki Ciri Khusus Bulu Yang Berwarna Putih Kecuali Ujung Ekor Dan Sayapnya Berwarna Hitam Serta Pipi Berwarna Biru Cerah Dan Kaki Yang Berwarna Abu-Abu Unik Sekali Bukan? Sayangnya, Taman Nasional Bali Barat Merupakan Habitat Terakhir Burung Jalak Bali Yang Harus Dijaga Agar Terhindar Dari Kepunahan 14. Stargazing Dan Fakta Penghematan Listrik Saat Nyepi Siapa Bilang Jangan Ke Bali Saat Nyepi? Waktu Nyepi Justru Waktu Yang Tepat Untuk Bisa Melakukan Aktivitas Stargazing Karena Nihilnya Cahaya Artifisial Yang Menghalangi Sinar Bintang Ada Fakta Menarik Loh Soal Perayaan Nyepi Salah Satunya Adalah Selama Perayaan Nyepi Telah Terjadi Penghematan Energi Sebesar 60% Atau Setara Dengan 4,000.000.000.000.000IDR Dengan Dasar Itulah Perayaan Nyepi Di Bali Menjadi Inspirasi World Zealand Day Yang Diperingati Setiap Tanggal 21 Maret 15. Pulau Seribu Festival Adab Dengan banyaknya upacara keagamaan dan ritual adat di Bali, tidak heran bila pulau Bali bisa disebut sebagai pulau dengan seribu festival adat. Beberapa yang menarik diantaranya adalah festival ciuman masal Omed-Omedan, kesurupan masal di acara ritual pengerebongan, serta perang menggunakan pandan berduri di desa Tenganan. Ada juga festival layang-layang yang merupakan festival layang-layang terbesar di Indonesia lho. Fakta unik tentang Bali di atas dijamin tidak hanya membuatmu bangga tapi juga semakin cinta dengan Indonesia, bukan begitu. Tulis di kolom komentar jika ada fakta unik lain tentang Bali yang kamu ketahui ya.